Bagaimana kemudian kondisi di luar negeri, tepatnya di Tiongkok? Ada mahasiswi yang tetap bertahan di Tiongkok dan memilih tidak pulang ke tanah air. Melalui sambungan telepon, kita tersambung dengan Dwi Wijayanti, mahasiswi Northwest ANF University di Yangling, Provinsi Changsi. Selamat malam waktu Jakarta, Dwi. Ini saya penasaran, Dwi kenapa Dwi tidak pulang? Apakah keluarga Anda tidak cemas dengan kondisi Anda? Ya Mbak, kenapa saya tidak pulang? Tadinya awalnya sebelum virus corona itu muncul, tadinya emang sengaja tidak pulang karena ingin melakukan beberapa eksperimen segera. Karena saya sudah masuk ke semester 2, jadi mau fokus ke penelitian. Tapi ternyata di akhir Desember, awal Januari, virus corona datang. Nah, jadi penelitiannya, eksperimennya tertunda. Itu alasannya kenapa salah satunya saya tidak pulang. Keluarga bagaimana di Indonesia? Apakah cemas atau setiap hari menelpon? Bagaimana komunikasi dengan keluarga, Dwi? Kalau keluarga, kalau masalah cemas, emang cemas. Cuma saya selalu meredakan mereka bahwa saya dalam kondisi yang baik-baik saja. Saya selalu setiap hari berkomunikasi dengan keluarga, selalu telepon, memberikan kabar. Kalau saya di sini selalu baik-baik saja. Sekarang Dwi, posisinya di mana? Kabarnya di wilayah Dwi ini ada warga yang kemudian positif menderita corona. Apakah itu betul? Ya, untuk selama dari awal, di akhir Desember sampai awal Januari, untuk di Yang Lin sendiri, itu belum ada yang terinfeksi. Tapi di akhir Januari kemarin, tepatnya seminggu yang lalu, ternyata satu orang terdeteksi. Namun sudah diisolasi di rumah sakit. Sedang ditanganin. Karena akibat itu, untuk mahasiswa yang masih di kampus, dilarang untuk pergi-pergi. Artinya kegiatan Dwi hanya di kampus saja, apakah di lingkungan kampus, apa di dalam dormitori atau bagaimana? Untuk saat ini, kita diharuskan untuk di dalam dormitori. Tidak boleh keluar dari kampus atau tidak boleh keluar dari dormitori. Untuk seperti kebutuhan makan, kemudian kebutuhan-kebutuhan penting lainnya, bagaimana? Apakah ada pasokan misalnya dari KBRI atau dari pemerintah tempat? Untuk pasokan makanan, kita disediakan dari kampus. Jadi bagian kampus, College of International Education, staff yang mengurusi bagian mahasiswa internasional, telah bekerjasama dengan supermarket terdekat, kemudian penjual buah, dan sebagainya. Jadi ketika mahasiswa sini membutuhkan sesuatu, kita tinggal bilang ke gurunya, kemudian gurunya akan memesankan dan akan diantara. Jadi mereka berupaya untuk kita tidak keluar dari dormitori. Dwi, ini kan provinsi tempat Anda tinggal ini di provinsi Zansi ini, bersebelahan dengan provinsi Hubei ya, yang sekarang kondisinya lockdown. Sebenarnya berapa jarak tempat Anda dengan perbatasan dengan provinsi Hubei? Untuk jarak saya kurang tahu masalah jarak seperti itu, tapi emang benar untuk provinsi saya emang dekat dengan provinsi Hubei. Tapi untuk masalah kenapa penyebaran di provinsi Zansi itu, untuk tanggal per tanggal 6 itu, di Zansi itu yang sudah transaksi itu ada 165 ya. Untuk provinsi Zansi, tapi untuk di Yangling sendiri baru satu. Apakah banyak teman-teman Dwi, teman-teman kita yang dari Indonesia yang kemudian masih bertahan di sana? Mungkin satu kampus juga dengan Dwi? Untuk satu kampus, saya sendiri. Tapi untuk di provinsi Zansi itu ada sekitar 56 mahasiswa. Kemarin kan pasti beberapa hari yang lalu sebelum Anda kemudian ditempatkan hanya di dormitori saja, Anda bisa berkeliling, di luar kampus. Bagaimana kemudian Anda melihat aktivitas di sana? Apakah normal atau seperti yang kita lihat dari foto-foto atau video di provinsi Hubei? Untuk sebelum diketahui satu orang terinfeksi di Yangling, kita kegiatannya masih normal saja. Jadi kita bisa ke supermarket sendiri, kemudian di supermarket masih rame, namun tetap menggunakan masker dan sebagainya. Jadi untuk aktivitas masih berjalan normal. Tapi untuk harga-harga sendiri Dwi di sana? Untuk harga-harga sendiri waktu Anda kemudian pergi ke supermarket, apakah sudah ada kenaikan harga? Untuk harga tidak mengalami kenaikan harga, cuma untuk stok masker emang di tempat-tempat sudah tidak menyediakan. Jadi yang menyediakan hanya bagian kampus saja. Dwi ini di Yangling ada satu yang kemudian positif ya, menderita virus corona. Selain kemudian menempatkan atau melokalisir masyarakat untuk tetap di dalam rumah, apa saja kemudian kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas tempat? Kalau kebijakan yang paling utama adalah satu, kita yang ada di Yangling tidak boleh keluar dari Yangling, ataupun orang yang dari luar tidak boleh masuk ke Yangling. Jadi ada setiap perbatasan jalan atau jet untuk masuk itu ada security yang atau safam yang menjaga ya. Jadi kita harus menunjukkan identitas dan sebagainya. Terus dilakukan pengencekan dan sebagainya. Jadi sudah ada penutupan untuk bagian wilayah Yangling. Mengingat di kampus Anda, hanya Anda satu-satunya WNI di sana, apakah Anda pernah menerima telpon atau berkomunikasi dengan KBRI? Untuk komunikasi ke KBRI hanya via widget, jadi untuk masing-masing satu provinsi kita gabung atau kita buat dalam suatu grup yang masih bertahan di Cina, kemudian kita berkomunikasi dengan KBRI. Berarti Dwi ini belum ada rencana untuk pulang atau melihat teman-teman kita yang sudah pulang ke Indonesia, apakah Dwi berpikir untuk saya enaki saya pulang aja atau bagaimana? Kalau berpikir aku pulang, pastinya pengen pulang. Cuma saya berpikir ketika saya pulang, saya takutnya akan terinfeksi di jalan. Karena di sini saya merasa aman. Kemudian ketika saya pulang, kemudian di transit, kemudian terinfeksi, saya takutnya malah menginfeksi keluarga saya dan orang-orang sekitar. Jadi menurut saya lebih aman di sini sampai kondisinya emang benar-benar stabil. Dwi, ini kan di Indonesia meskipun belum ada yang positif virus corona, semoga saja tidak. Ini kan panik, mereka semua berbondong-bondong untuk membeli masker. Tips dari Anda yang memang berada dekat dengan lokasi yang kemudian menyebarkan virus corona ini apa? Tips untuk menjaga kesehatan di tengah wabah virus corona? Yang pertama, kita wajib menjaga kesehatan, kesehatan tubuh kita. Karena itu yang paling penting, karena virus itu akan lebih cepat tumbuh atau masuk ke dalam tubuh kita ketika kita lagi nge-drop. Jadi sepanik apapun, kita boleh waspada, tapi tidak boleh panik. Terus antisipasinya mungkin harus selalu pakai masker ya, masker yang diajurin. Kemudian jangan terlalu sering untuk berdekatan dengan orang banyak atau di tempat umum. Kemudian sering menggunakan sabun ketika cuci tangan. Jadi setelah keluar, setelah memegang sesuatu dari luar, kita diharuskan untuk cuci tangan. Kemudian ketika biasanya sudah mengalami seperti tanda-tanda batuk, demam tinggi dan sebagainya, sebaiknya untuk segera mengeceknya ke dokter. Baik, terima kasih perbincangannya malam ini. Dwi Mijayanti, mahasiswi Northwest ANF University di Yangling, Provinsi Shansi. Semoga Anda selalu sehat.